Intro Saudara beragam cara dan teknik lukisan dikembangkan oleh pelukisnya Suharno Manap Ia melakukan cara melukis yang berbeda yang disebut dengan teknik batik jumputan Hasilnya menjadi lukisan imajinasi yang indah Suharno Manap melukis dengan cara yang unik Ia mencelupkan kain dengan pewarna yang telah disiapkan Dengan cara mengikat dan mengaduk-aduk akan terlihat pewarnaan yang menarik Cara melukis dengan teknik batik jumputan ini ternyata mampu melahirkan karya lukisan yang menarik Mulai minggu malam lalu di Tempua Art Gallery Sejumlah lukisan jumputan Suharno Manap dipamerkan Pembukaan pameran dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Jambi Penggiat pariwisata, pelaku seni dan beberapa komunitas seni yang ada di kota Jambi Suharno Manap menyebutkan eksplorasi proses dan teknik non-konvensional itu Diambil dari kesana lukisan tradisional, yaitu teknik batik jumputan Proses dan teknik ini memang sangat potensial untuk dikembangkan dalam kreativitas Untuk mendapatkan berbagai kemungkinan dan fantasi bentuk yang sangat kaya Lewat proses dan teknik ini, ia dengan intuitif mendapat imaji bentuk yang tidak terduga Namun mengandung pesan-pesan rendungan mata batinya Ini adalah satu penemuan baru di Indonesia, bahkan dunia Bahwasannya seni lukis jumputan itu, satu-satunya milik Indonesia Dan ini ditelurkan oleh Soekarno Sebelumnya saya lukis dengan cat air, dengan cat minyak, dengan cat poster Sebelumnya saya lakukan dengan digital painting Ya banyak yang sudah saya lakukan Nah ini, yang mutakhir ini, seni lukis jumputan Jadi melukis dengan proses jumputan Untuk masyarakat, agar kira-kira seni lukis jumputan ini Jadi yang tadinya dari seni tradisional Jadi kita angkat menjadi seni kontemporer Seni lukis kontemporer Dari seni kerajinan menjadi seni lukis kontemporer Jadi mudah-mudahan seni pendunia Dan adik-adik dapat, ya mungkin bisa berdialo atau apa Saya bisa memberikan apa yang saya bisa diskusi Bisa berangkat sama-sama di galeri Di setelah pembukaan pameran tunggal ini Soekarno Manap melakukan demonstrasi bermain warna Dengan menggunakan media baju kaos Yang sudah diikat di kaos tersebut Kemudian ia menculupkan kaos tersebut Kedalam ember yang sudah diberi cat warna Hasilnya, mendapat apresiasi dari semua yang menyaksikan Bagi Soekarno Manap, setiap karya seni menghasilkan karya dunia yang tak terbatas Dan ia berharap lukisan jemputan bisa populer di mata dunia Aang Priyanto, Kompas Sifijani Terima kasih Terima kasih